SOSAWI KURSU CHANNEL Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Midhikmai Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus sekut kelemuda dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun anda berada Pada hari ini, pada hari Rabu, tepatnya pada pekan biasa ke-12 ini sahabatku Kita mau dengarkan firman Tuhan kembali, kita mau gali lebih dalam, kita mau menimba juga sahabatku dari firman Tuhan Merefleksikan bersama dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20 Maka sahabatku yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita Kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedangkan yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Sobat Kulomuda dan saudara-saudaraku Refleksi pada kesempatan ini ialah Tentang seseorang dinilai baik bukan dari kata-katanya yang terangkai indah Dan memanjakan telinga Melainkan sahabatku dari perbuatan-perbuatannya Sahabatku, apakah yang ia lakukan sungguh-sungguh dengan niat yang tulus Tidak untuk segedar mendapat pujian Dan apalagi menyesatkan dan merugikan orang lain sahabatku Tetapi melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan Baik bagi dirinya sendiri Maupun terutama bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Sahabatku yang terkasih Di dalam Kristus Sahabatku dimanapun anda berada Yesus dalam injil pada kesempatan ini mengingatkan kita Akan bahaya nabi palsu Sungguh nabi-nabi palsu itu Kata Yesus menyamar menjadi domba Tetapi sebenarnya sahabatku mereka itu serigala buas Sahabatku dimanapun anda berada Berbeda dengan nabi sejati Nabi palsu tidak mengungkapkan rencana dan kehendak Allah sahabatku Mereka menubuatkan apa yang terjadi Mereka sungguh menubuatkan apa yang menjadi keinginan manusiawi Sehingga apa yang dinubuatkan itu tidak mendapat jaminan kepastian sahabatku Sahabatku dimanapun anda berada Sobat Kulomuda Dalam hidup kita barangkali sering berlaku seperti nabi-nabi palsu Dalam bentuk contoh hidup yang tidak baik bagi anak-anak kita di rumah Di tempat kerja Atau bahkan bagi bawahan kita di tempat kerja Di kantor Bagi anak-anak didik kita di sekolah Di kampus sahabatku Dan lain sebagainya Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Kulomuda dan saudara-saudaraku Sabda Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita Untuk menjadi seorang nabi Bagi sesama kita Dalam bentuk tingkah laku baik kita sehari-hari Dimanapun kita berada Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Maka sahabatku yang terkasih sebagai pertanyaan refleksi kita Sudahkah kita bertingkah baik melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita? Ataukah kita masih seperti menjadi nabi-nabi palsu tadi? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kulomuda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Semuanya Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang terkasih Mari kita tutup renungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Kami telah dipersatukan dengan Putramu Yesus Kristus Dalam pembaptisan Kami pun bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Dia Suburkanlah iman kami Sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kami Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firmanmu yang hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye bye berkatalam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton